Ancaman yang nyata saat ini bagi pembangkit listrik tenaga air Wai Besai adalah kerusakan lingkungan sekitar Ketmet area. Disebabkan perambahan hutan, erosi tanah, sehingga terjadi pendangkalan sungai. Dengan adanya kerusakan hutan di sekitar gedung pembangkit, maka pihak PLN melaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk bekerjasama dalam menangani permasalahan tersebut di atas. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memerintahkan kepada KPH Liwa untuk cek lokasi perambahan di sekitar PLTA Besai. KPH Liwa dan pihak PLTA Besai mengecek lokasi kejadian perkara, ternyata benar telah terjadi perambahan lahan di sekitar gedung pembangkit yang merupakan daerah pinjam pakai PLTA dari KLHK. KPH Liwa dan pihak PLTA Besai KPH Liwa dan pihak Yang Jirose Terima kasih telah menonton Dan titik koordinat KPH Liwa membuat laporan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagai bahan pertimbangan Maka Dinas Kehutanan Provinsi Lampung segera memerintahkan Polisi Kehutanan untuk melakukan patroli dan pengamanan Lokasi perambahan bersama dengan pihak PLTA Besai Patroli gabungan terdiri dari Polhut KPH Liwa, Polhut KPH Bukit Punggur dan Polhut KPH Tangkit Tebak Patroli dipimpin langsung oleh Kasat Polhut Provinsi Lampung dengan jumlah pesonil Polhut 27 orang Tim gabungan Polhut melakukan rapat koordinasi dengan Pihak PLN untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi PLTA Besai mengenai perusahaan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Pak Dodi Hanafi sebagai Kasat Polhut Provinsi Lampung, Pak Arpan sebagai manajer PLN, Pak Ali Sodikin KPH Tangkit Tebak melakukan konsolidasi untuk sepakat mencari solusi pada permasalahan tersebut Setelah tercapai kesepakatan-kesepakatan, kegiatan berikutnya adalah pengamanan lokasi perambahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diambil tindakan hukum dan pencegahan Ancaman yang serius adalah berkurangnya debet air yang masuk ke turbin sehingga mengurangi daya listrik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!